Well, hello guys! Welcome back again in our program Teaching Tutorial with me Mr. Diaz again and again But, before we start our class today I'm going to give you a good information First of all, I would like to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena sebentar lagi kita akan Menyambut bulan Ramadan Bulan yang penuh berkah, bulan penuh Pahala, oke? Jadi teman-teman biasanya selain melakukan aktivitas Beribadah biasa yang di bulan Ramadan Like sahur, puasa, tarawih Dan sholat lima waktu juga pastinya Oke, biasanya kita cuma merasa Ya, aktivitas kita gitu-gitu aja So, lebih baik kalian ke kampung Inggris LC buat daftar Dan belajar bahasa Inggris bersama kita Buat mengisi waktu liburan Kalian, oke? Karena kita Gak cuma hanya belajar disini Ya, karena belajar juga pastinya dapat pahala ya Oke? Nah, jadi gak cuma hanya belajar Sebenarnya, tapi ada juga kegiatan atau aktivitas-aktivitas Menarik lainnya, like We're going to do Bukber Buka puasa bareng Dan juga kita bisa ada jalan-jalan juga nantinya So, what are you waiting for? Ajak teman-teman kalian, keluarga kalian Sekolah kalian, ataupun satu rombongan Kampung kalian juga It's okay, no problem Oke? What are you waiting for? Langsung aja Visit our website At www.kampunginggris.id Okay, and I'm waiting for you And let's study with us We're going to have a lot of puns here Okay, so Here we go We are going to our lesson Okay, so Our lesson today is about Look, 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 look Look at me, bro Look at me, girl Look at me, everybody So, today our lesson is about Look Look Melihat So, in English Look, it means that Kalian melihat sesuatu Secara fokus Ya, memandangi Sesuatu Look Tapi gak cuma ada look Tapi ada beberapa look Yang ditambahkan Kata lainnya Dan itu akan berubah artinya Teman-teman So, the first is Look at Look at Look at ini artinya memandangi Jadi teman-teman untuk Sesuatu yang kalian gunakan Atau kata ini digunakan untuk Ya, ketika kalian memandangi Atau Seseorang memandangi sesuatu For example In English Look at me Look at my body Am I sexy enough? Look at Your book Look at your class Look at My home I'm really Broken home now Okay, okay I'm just kidding So The next is Look after Look after Jadi look after ini artinya Setelah look ada kata After Itu artinya merawat atau menjaga So Ini untuk teman-teman yang suka sakit Atau ada yang sakit Kalian menggunakan Verb ini ya Look after Artinya Merawat For example Okay For example is When I was in the hospital A nice beautiful nurse Look after me Oh Oh I wasn't remember At the moment Okay Next Look blank Nah ini selanjutnya adalah Look blank Yaitu artinya melongo atau bengong Nah jadi kalau teman-teman Atau ada teman kalian yang suka bengong Gak tau ngapa-ngapain Tiba-tiba Bungong gitu So you can Use this word Look blank Melongo atau bengong For example Why do you look blank When you see my arrival Why do you look blank When you see my arrival Kenapa kamu bengong Saat melihat kedatanganku Ya That's good Okay Silahkan digunakan Look blank And the next Look for Okay Look for ini artinya Mencari Jadi kalian mencari sesuatu You can use Word look for Atau mencari sesuatu Beda sama kata search ya Kalau search itu mencari sesuatu Yang memang benar-benar Belum kita ketahui sebelumnya Tapi kalau look for Itu kita tahu Apa yang mau kita cari For example You lost your book And then you can Say I'm looking for my book I'm looking for my book Atau When you When you lost your Card ID card And you're confused Where do you put it Where you put it So you can use Look for Okay So I'm looking for my ID card Okay You can use look for And the last But not the least Is look over Look over Itu artinya Memeriksa Atau Mengamati So something that you Ya Periksa Okay for example The teacher Look My Homework Over Truly Okay My teacher Look My homework Over Truly So That's all about look Jadi ada look at Look after Look blank Look for And look over Do you get it Do you understand now Oke Jadi silahkan teman-teman Buat contoh kalian masing-masing Dan berikan komen di bawah And Kalau ada look yang lain Bisa kalian tambahkan juga di komen di bawah ya Jadi ada macam-macam look Gak cuma hanya ini sebenarnya Silahkan kalian tambahkan Bagi teman-teman Yang tahu If you know that If you get understand about this lesson Thank you so much for watching Kamu Inggris LC As always And Yeah Don't forget to follow my Instagram This is it Okay So Let's close our program this Day By Praying together Hope that Everything is Yeah Everything is running well In your life And because the time is up Time is over Don't forget to like Comment and subscribe And give your comments below Give your likes Or thumbs up Thumbs down If you don't like it No problem And the last I say Hasta la vista Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax